Ya Pemirsa, tingkat kelulusan siswa-siswi SMA dan SMK di Provinsi Jambi tidak mencapai 100% sebab masih ada ratusan pelajar di Provinsi Jambi yang tidak lulus sekolah di tahun ajaran 2023-2024. Tingkat kelulusan siswa-siswi SMA dan SMK tahun pelajaran 2023-2024 di Provinsi Jambi tidak mencapai 100%. Masih ada sejumlah siswa yang tidak lulus pada tahap akhir. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, Samsu Rizal, mengatakan tingkat kelulusan di Provinsi Jambi hanya 99%. Ada sekitar 240 pelajar yang tidak lulus sekolah, diantaranya 112 siswa SMK dan 128 siswa dari sekolah SMA di Provinsi Jambi. Meski demikian, Samsu Rizal menyebutkan tingkat kelulusan siswa-siswi SMA dan SMK di Provinsi Jambi masih cukup tinggi. Pihaknya belum mengetahui secara pasti apa yang menjadi sebab ratusan siswa tersebut tidak lulus. Pihaknya juga akan melakukan evaluasi terkait persoalan tersebut sehingga tingkat kelulusan siswa di Provinsi Jambi dapat mencapai 100%. Alhamdulillah, tingkat kelulusan SMA dan SMK itu mencapai 90% ke atas semua. Ya, SMK dan SMA, kalau nggak salah di SMA itu sampai 99%, cuma 112 kalau nggak salah se Provinsi Jambi yang tidak lulus. Dan SMK ada 100-100 juga itu. Itu cuma mencapai, kalau di SMK 15.060, kalau di SMA 24.000-an. Kita berjalan baik dan lancar, semalam sudah pengumuman untuk anak-anak sekolah, tidak begitu ada aksi juga secara-cara di jalan. Diketahui jumlah pelajar SMA dan SMK di Provinsi Jambi mencapai 39.000 orang yang selesai melaksanakan ujian kelulusan. Selain itu, kelulusan untuk SMA dan SMK sederajat ini telah diumumkan pada Senin 6 Mei secara online.